assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba step down 20 ampere ini tapi kelemahan step down ini tidak ada pengalaman polaritas tegangan input terbalik karena ini 20 ampere saya tidak punya dioda 20 ampere yang saya punya ini bridge Oke untuk pengetahuan saja saya gambar dahulu Oke bagi para pemula khususnya ini dioda bridge terlihat tipenya KBPC 3510 ini artinya 35 ampere Oke saya gambar dahulu Oke bridge sebetulnya terdiri dari 4 dioda 35 ampere jadi saya ingin menggunakan pengaman polaritas terbalik untuk ini sebetulnya saya bisa hubungkan ini positif langsung ke negatif pulak-balik bisa tapi tidak saya lakukan agar irit saja jadi yang saya pasang nanti seperti ini ini saya gabung saja Hai yang lambang listriknya saya gabung kemudian ini masuk ke positif ini positif masuk ke positif input sedangkan ini catunya misalkan ini ke positif dan ini ke negatif paham ya Bro akan saya pasang ini tujuannya karena ini 35 ampere saya double saya gunakan dioda yang ini kemudian saya tidak menggunakan langsung negatif ke sini satu agar tegangan jatuhnya tidak terlalu besar kemudian bila ini putus kita bisa ganti dengan posisi di negatif dan kemampuan bisa 70 ampere karena 35 dikali dua ke kelemahan dioda bridge ini tegangan jatuhnya sekitar 1,1 jadi saya tulis saja misalkan VF ini menurut data sheet sebesar 1,1 karena saya paralel jadi nanti tegangan jatuhnya sekitar 1,1 dibagi dua sekitar 0,55 paham ya Bro Hai ya akan saya solder dahulu ke penyolderannya ini berlambang listrik AC kemudian ini positif artinya ini AC ini AC biasanya silang dia kemudian ini negatif dan ini positif ke AC nya saya gabung Oke sesuai dengan gambar yang AC kalian gabung ini jadi input kemudian ini negatif modul Oke saya coba dahulu saya menggunakan tegangan 15 atau 12 saya coba yang benar dahulu kalian perhatikan ini ada lednya ada ini indikatornya saya coba saya coba saya coba kalian lihat indikatornya sudah on artinya bisa oke bagi para pemula tujuan pemasangan dioda ini ini saya lepas misalkan kita memasang tegangan terbalik jadi yang positif ke negatif lednya lednya belum mati artinya modul ini bagus tanpa beban kalian lihat artinya disipasi daya tanpa beban kecil sekali masih nyala lednya Oke saya coba balik kalian perhatikan yang positif ke negatif negatif ke positif kalian perhatikan dia pasti tidak bisa jadi sangat aman Oke saya gambar saja agar para pemula lebih memahaminya biasanya kita untuk mengaman dioda menggunakan satu dioda pengaman komponen ini ini pengaman polaritas jadi misalkan ini komponennya saya tulis kom saja jadi seperti ini biasanya jadi dengan satu dioda sudah aman tapi disini saya menggunakan dioda karena ini 20 Ampere jadi saya kalian menggunakan Bridge saja ini lebih murah bro ini harganya cuma 9000 daripada kalian membeli Bridge daripada kalian membeli dioda 30 Ampere karena ini 20 Ampere jadi kita membutuhkan dioda di atas 20 Ampere jadi bila kalian ingin beli kalian beli Bridge saja tipenya seperti ini paham ya Bro Nah untuk ini di video berikutnya saja saya akan coba diodanya karena saya juga baru mencoba ini sudah lama saya beli tapi baru saya coba sekarang Oke saya coba beban lampu saya akan tes panasnya saya akan mencoba bertahap agar tidak saya coba sampai 20 Ampere ini positifnya saya coba beli beban ini saya menggunakan catu aki jadi kira-kira 700 mili Ampere harusnya saya diamkan dahulu sensornya saya jepit suhunya oke masih belum naik sama sekali ini satu setengah Ampere saya buat 700 kali 3 2,1 Ampere Hai ini 2,8 Ampere kalian lihat suhunya belum naik Oke saya diamkan dahulu Oke setelah setengah jam suhunya kira-kira terbaca Bro 53 53 derajat jadi saya rasa ini mampu untuk 20 Ampere karena dioda memang suhunya panas ini menurut data sheet sanggup di 150 derajat Celcius Oke terima kasih telah kita berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya